Yo guys, welcome kembali lagi di channel saya, saya Reza dan saya disini ingin menjelaskan panduan game tentang bagaimana caranya awal-awal lo main game ArchEgg gitu ya di awal-awal lo pasti merasa bingung, pusing dengan game ini karena game ini jujur saja gue merasa sangat banyak konten dan sebenarnya luar biasa sekali tapi lo pasti akan sulit untuk menikmati game ini apabila lo tidak tahu cara memainkannya dan berakhir dengan pensi atau stop bermain game ini dikarenakan kepusingan itu oke, jadi saya akan menjelaskannya, oke selesaikan quest hijau dan quest kuning gampang, itu aja bang, gimana bang, gue kesulitan ngerjain quest kuning gak semuanya bisa gue selesain misalnya di map kalian bisa lihat disini ada quest kuning tapi di awal-awal kalian bermain game biasanya di peta kalian tidak terlihat sebanyak ini quest kuning karena kenapa? dikarenakan pengaturannya kalian harus ubah pengaturannya dulu tekan ESC, pengaturan info game nah ini saya geser unlimited jadi kelihatan, kalau saya geser 100 dia akan hilang nah, yang harus kalian lakukan adalah unlimited selesai kelihatan semuanya guys jadi quest hijau dan quest kuning harus kalian selesaikan dan naikkan level kalian setelah kalian naik level seperti sekitar level 10 atau 15 kalian akan kesusahan biasanya kesusahannya itu pada saat dikarenakan armor kalian masih armor atau senjata kalian masih kecil levelnya jadi gimana bang ini saya kesulitan ya kalau begitu yang harus kalian lakukan adalah upgrade armornya gimana bang cara upgrade armornya gitu gimana cara saya mendapatkan armornya gampang guys untuk dapetin alat upgrade armor armornya kalian bisa beli di general merchant di semua general merchant itu lu bisa cari di community center lihat tulisannya community center manager benet di setiap community center pasti ada general merchant lu ke community center segera lu tinggal klik kanan deh ini alatnya terus jangan lupa beli awakeningnya ini untuk yang level 15 nanti ada lagi level berapa awakeningnya ini oke nah terus upgrade deh gitu upgrade ingat XP nya harus penuh harus penuh nanti setelah penuh dia akan merubah seperti ini baru lalu tinggal awakening 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 pakai scroll yang tadi saya beli yang tadi kita beli awakening awakening oke selesai biasanya level 15 atau sampai 20 cara level 20 mungkin 20 lah ya plus 20 kalian bisa up armor namanya armor explorer dan alert atau waspada bagi kalian yang dapat armor explorer jangan dibuang karena ini important sangat berguna bagi kalian kalian bisa di up karena gitu terus important juga bagi kalian yang mendapatkan instrumen instrumen seperti ini ini explorer loot saya dapat dari quest warna hijau maksudnya alert apa bang jangan dibuang karena ini satu-satunya barang dapat dari quest hijau dan dia akan pernah bisa dapat untuk kedua kalinya kalau kalian buang oke selanjutnya kalian naik level naik level sampai lah kalian level 30 dan setelah level 30 jangan lupa selesaikan BSB quest orang nyebutnya BSB atau kepanjangannya dari Blue Blue Saddle Brotherhood Blue Blue apa Blue Saddle Blue Saddle Brotherhood gitu itu dimana bang Blue Saddle Brotherhood kalian bisa temui questnya di Halcyona kita ke Halcyona sekarang ayo saya tunjukkan Halcyona wah salah tulis halcyona di Solisa ini guys ingat Halcyona Solisa tempatnya disini kalau di petanya kalau dibesarin di gini ini Halcyona ini posisinya oke kita langsung ke sana check it out ingat instrumen jangan dibuang yang explorer itu cuma satu lalu setelah kalian ke Halcy kalian berlari ke arah sini pertama kali kalian akan mendapatkan quest Blue Saddle Brotherhood ini Blue Saddle Brotherhood ada dua quest ini quest pertamanya disini ada dua quest kalian akan dapet disini kalian selesain Blue Saddle Brotherhood kalian akan mendapatkan kalian akan mendapatkan ini carecore garden design fungsinya buat apa buat farm workstation farm workstation yang mana bang yang ini workstation yang ini guys kalian akan dapet ini eh bukan kalian akan dapet ini lalu kalian buat jadikan seperti ini ini ada gunanya fungsinya untuk bikin makan ternak untuk buat bundle dan lain-lainnya gitu ini perlu bagi kalian ingin melakukan farmer menjadi petani di game ini ini sangat diperlukan farm workstation kecuali teman kalian seguil atau satu family punya bangunan ini kalian tidak perlu ini bangunan ini karena ini sangat important kalau gak ada ini gak akan bisa bikin makanan ternak dan rice bundle jadi sangat penting ini bikin dan alat lagi untuk kalian barang ini cuma satu kali dapet sekali lagi jangan dibuang guys please setelah itu kalian akan dapet wagon farm wagon itu yang mana bang yang ini gak dapet sih nanti dia akan ngarahin kalian untuk bikin wagon quest ini sehingga kalian dapet wagon jadi dan barangnya gratis jadi selesaikan BSB pertama guys setelah itu BSB kedua terus start bar the hood kedua ada dimana di setiap bangsa berbeda-beda di Nuyah ada di Marian Nopel Marian Nopel disini untuk Nuyah kalian klik map Marian Nopel disini klik lagi di Marian Hell masuk ke dalam base disini kalau di Harian dimana bang kalau Harian disini bang kalau BSB untuk Harian yang pertama dimana kalau menurut saya BSB yang pertama semuanya bermula dari Halsey mau lo Nuyah mau lo Pirate kayak gitu Pirate ya itu bangsa lanjutan pokoknya intinya semua bermula dari Halsey ambilnya disini sama saja oke kita lanjut saya akan tunjukkan Marian Nopel yang mana untuk yang Nuyah ingat Marian Nopel Hell bukan Community Center dia ada dua Marian Nopel Hell kita kesana kalau kalian mengejakan quest BSB yang pertama misalkan di Tasa gak ada disini gak ada kalian bisa cari di daerah sekitar Halsey yang Solisa tadi mungkin saja saya salah bukan di daerah Tasa pertamanya nah BSB kedua disini guys nih gue belum selesai nih questnya pas banget nama questnya adalah dasar-dasar perdagangan dia akan mengajari kalian tentang bagaimana cara trade kalian selesaikan dua quest ini ini penting important selesaikan semuanya ini BSB kedua kalian akan dapet apa dapet scarecrow 16x16 dan jangan dibuang guys please alert banget jangan dibuang karena itu cuma bisa dapet satu kali di setiap kali-kali melakukan BSB quest itu jadi kalian akan dapet scarecrow garden 16x16 dari BSB dua selanjutnya setelah kalian lakukan setelah level 30 mungkin kalian akan up level up level selesaikan BSB quest sekalian up level ingat jangan skip semua quest kuning selesaikan semua quest kuning quest hijau dan kalian naik level mungkin berkisar 40-30 guys nah di level 40-30 sekitar 30-40 kalian bisa upgrade armor guys upgrade armor dimana bang upgrade armor nya seperti tadi saya bilang kita ke community center kita ke community center dulu M nya double jangan lupa terserah mau dimana di cinder juga terserah dan jangan lupa beli armor nya armor senjata armor senjata dimana oh iya saya belum tunjukkan kalian tadi armor senjata disini armor dan senjata itu up di beli nya di general merchant guys saya lupa tunjukin up sorry itu ke skip harusnya itu saya kasih tau disini kalian lari pokoknya intinya di setiap general merchant armor di setiap wilayah kalian cari pasti ya ketemu kalian cari ini armor merchant weapon merchant kalian beli disini kalian bisa beli senjata one handed senjata satu tangan senjata two handed senjata dua tangan dan di armor merchant kalian bisa beli cloud armor plate armor dan letter armor gue lupa jelasin maaf seperti saya bilang tadi kalian mungkin sudah mencapai level 30 40 mungkin kalian sedang dalam melakukan BSB quest saatnya upgrade armor supaya apa supaya tidak kesusahan dalam membunuh monsternya karena saya sering mengalami kesulitan guys membunuh monster ketika armor yang saya pakai atau senjata yang saya pakai tidak levelnya tidak mencukupi seperti biasa upgrade gear ini armor yang sudah di upgrade terus kalian beli story quest in potion ini kalian bisa dapat ini di general merchant seperti yang saya tadi kasih tahu kalian isi sampai penuh xp nya synthesis lanjutnya mungkin kalian sudah upgrade armor dan sekarang saya akan kasih tahu bagaimana cara re-roll start bang start gue jelek gitu gimana re-roll gampang re-rollnya begini guys ganti app lo inventory tekan i upgrade gear lalu load armor lo ganti efek load armor startnya ada 4 jenis agility stamina tinggal pilih startnya mau yang mana gitu gue ganti oh ini remainnya belum ada gak bisa yang baju salah yang yang ada remainnya ganti efek kita ganti dan gantinya itu random guys boom misalnya wah saya sudah mendapatkan start yang saya inginkan yang saya inginkan bang agility oke konfirmasi terus kalian pakai armornya gitu selesai gitu terus selanjutnya setelah reroll start mungkin kalian ingin nah soal reroll start guys mungkin kalian setelah reroll 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 seperti ini contohnya bisa ganti efek reroll terus ternyata ternyata efek yang kalian dapat tidak sesuai dengan keinginan kalian guys waduh gimana bang gak sesuai keinginan kalian wah saya pengen dapat yang sesuai keinginan saya gitu wah gampang guys setelah reroll misalkan kalian sudah habis remainnya ini seperti saya sudah 0 rerollnya kalian masih belum dapat yang kalian inginkan start kalian tinggal hancurkan armornya terus kalian beli lagi tinggal beli lagi sultan duit banyak lo beli lagi beli lagi lo buka dapet lagi armor kepala baru mana yang kepala ini yang ini yang helm yang kepala yang baru bisa juga kalian beli yang cloud ini apa yang cloud yang beli yang cloud beli aja guys kan banyak duit lo klik kanan selesai dapet yang cloud lagi yang baru enggak rasa susah terus cara hancur yang gimana lo hancur kalau kalian masih sayang dengan bahan yang kalian dapet atau lo buang tapi kadang kan lo sayang abis upgrade kan lo hancur aja hancur mana beli di general merchant namanya adalah everstone lo klik kanan sniper lo beli terus lo hancurkan armor tadi jadi dus tapi update update kemarin saya dapetnya request impusion dan lainnya ternyata update sekarang kalau dihancurin dapet mulai ini lumayan bisa dijual kalau lo bikin armor pokoknya intinya kalau lo gak dapet hal yang memuaskan start lo beli lagi di general merchant tadi lo upgrade lagi gitu kayak biru ini bisa pakai story quest kalau gak mau mahal pakai yang hijau tadi apa-apa gue sultan banyak duit lo up lagi lo up lagi guys lo awakening lo lo awakening up lagi oke nah lo sudah level 30 bisa 40 lo up lagi awakening ini yang warna biru lo up lagi awakening scroll ini untuk level 30 atau 40 kalau gak salah orang tahu juga up lagi aw awakening lagi akan berubah jadi seperti ini jangan lupa ganti efek dari misalkan kalian pengen spirit bukan keinginan saya saya pengen ganti yang baru kalian ganti 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 efek kalian ganti terus lakuin itu terus sampai lo dapet terus yang bawa juga misalnya damage magic yang diterima itu bukan saya inginkan saya pengen dapet start yang saya inginkan kalian bisa lihat start yang bisa kalian dapat bisa kalian disini ada kaca pembesar kalian klik untuk yang start warna biru kalian akan dapat yang ini antara ini max health resiliency damage melee blablabla lakukan reroll terus menerus masih gak dapet loop kalian balik lagi ke general merchant beli lagi armor sampai dapet baru kalian up armor kalian pakai awake nim scroll ranking 3 disinilah ending armor kalian berakhir ending game maksudnya disinilah akhirnya saya bisa bilang itu ending armor atau ending senjata kenapa karena scroll ranking 3 ini terbatas guys kalau kalian main arch C di line pod kalian bisa dapet scroll ranking 3 itu 10 biji di cash shop di tekan event di cash kalau gak salah ada di spesial lupa saya lupa saya kalau dulu dapet sih kayaknya di cash shop sekarang udah gak lagi pokoknya kalian akan dapet care scroll ranking 3 di cash shop kalau yang main DC tapi gak tau sekarang update sekarang 10 biji dan kalian bisa dapetin itu di quest hijau kalian kalian selesai kalian akan dapet eee 15 ya kalian akan dapet awakening scroll yang tadi dan perhatian kalian semua jangan dibuang scroll yang tadi jangan dibuang itu nah dapet 5 6 di chapter 11 di bagian 2 3 kalian akan dapet gak tau ini level berapa di chapter 11 cuman ini yang kalian dapet kalau dari quest cuman ini jadi total jumlah yang kalian dapet dari quest itu ada 11 ini kalau gak salah di auroria sudah masuk ada 11 di cash shop ada 10 dan jangan dibuang guys please saya mohon jangan dibuang karena kalian akan benar-benar kecewa saya kemarin main game ini sudah level uncrystal 6 kalau gak salah startnya salah guys startnya salah start yang saya inginkan misalkan nih start yang saya inginkan bukan agility bukan decip magic damage terus saya sudah upgrade ini guys alhasil saya gak bisa hancurin kalau pun dihancurin rugi scrollnya kalau bisa jadi sebelum kalian upgrade ke hiram ini kalau sudah pakai awakening scroll 3 dia akan naik jadi hiram sebelum upgrade ke hiram usahakan cari start yang kalian inginkan duluan contohnya seperti saya lakukan ini saya sudah dapat start yang saya inginkan ini strength 56 shield defense penetration karena gue deadwish gue butuh defense penetration ini start yang gue inginkan kalau sudah seperti ini baru upgrade pakai scroll jadi gunakan scrolling yang bikin armor apa bisa lihat start nya lihat ininya cara reroll sudah saya jelaskan tadi oke terus alert lagi untuk kalian tadi saya balik-balik lagi instrumen jangan dibuang yang explorer instrumen seperti ini jangan dibuang please ini cuma satu-satunya kalau dibuang gak akan bisa ngulang lagi questnya quest hijau cuma satu doang terus alert scarecrow jangan dibuang terus armor-armor hiram yang sudah jadi hiram jangan dibuang juga reroll sudah cara leveling sudah psb quest selesaikan semuanya satu dua saya sudah jelasin tadi dimana caranya dimana tempatnya maksudnya saya rasa sampai situ saja gitu oke guys jadi sampai situ saja gitu kalau mungkin kalau kalian kurang jelas atau apapun tutorial saya mungkin kalian bisa cat di bawah ini di bawah sini di bawah sini kalian cat saja kalau puas kalau senang silahkan like atau subscribe kalau gak suka dislike ya gak apa-apa kita bebas dalam memilih jangan lupa kalau mau komen-komen silahkan oke saya senang membuat ini supaya kalian ya untuk kalian gitu main game ini karena saya jujur ya kebanyakan mungkin orang pensi main game ini gara-gara gak ngerti guys padahal ngerti enak banget banyak konten banyak hal itu aja say goodbye salam selamat 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 Terima kasih.